Dan ketika ada isu Ahok mau menjadi direktur utama Pertamina, kelompok ini muncul lagi dan menjual kaset lama. Salah satunya adalah, ada yang bisa jawab? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Kalau saya tidak salah, semua ini bermula dari statement satu anggota DPR yang beberapa hari lalu mengaku mendapatkan informasi bahwa Ahok akan ditunjuk sebagai direktur utama Pertamina. Katanya, informasi itu dia dapat dari pihak ketiga, tapi tidak jelas dari mana kejelasan sumber informasinya. Sebelumnya memang Ahok selaku komisaris utama dan direktur utama Pertamina bertemu dengan Erick Thohir pada selasa lalu. Tapi kata Ahok, direksi Pertamina dipanggil karena berkaitan dengan rapat Board of Directors dan Board of Commissioners. Selain itu, ada pembahasan mengenai rencana pembelian hak partisipasi Shell di blok Masela. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan isu diangkat menjadi direktur utama. Hanya ada satu pergantian jabatan yaitu wakil komisaris utama Pertamina. Ahok tetap menjadi komisaris utama. Jadi sudah jelas ya? Kalau bicara soal Ahok, apalagi kalau misalnya Ahok mau mendapat sesuatu yang bagus, biasanya ada kelompok yang dengki dan kepanasan. Sampai saat ini, Ahok masih menjadi momok menakutkan bagi beberapa kelompok. Dulu ketika Ahok dirumorkan menjadi komisaris utama, banyak yang kebakaran jenggot, banyak yang protes, demo, marah-marah, pokoknya macam-macam lah. Dan ketika ada isu Ahok mau menjadi direktur utama Pertamina, kelompok ini muncul lagi dan menjual kaset lama. Salah satunya adalah? Ada yang bisa jawab? Kelompok PA-212. Sekretaris Majelis Syuro PA-212, Selamet Marif, mengatakan mereka menolak keras wacana Ahok menjadi direktur utama. Seperti yang saya bilang tadi, mereka jualan kaset lama yang membosankan. Ahok disebut tidak kompeten, sehingga kalau dia menjadi direktur utama, Pertamina bisa gulung tikar. Patokan mereka adalah selama Ahok menjadi komisaris, Pertamina rugi, sehingga tidak layak menjadi direktur utama. Hanya orang stres yang percaya bahwa PA-212 peduli dengan keberlangsungan nasib Pertamina. Mereka sudah terkenal rajanya jualan kecap dengan berbagai varian. Kecap apapun bisa dijual, pokoknya terserah mereka. Novel Bamukmin juga kepanasan. Dia menolak Ahok. Kalau Ahok jadi direktur utama, sudah diduga memang mau Pertamina gulung tikar, lalu diambil alih oligarki. Dia juga menyinggung soal kebakaran depo Pertamina di pelumpang beberapa waktu lalu. Kenapa sih harus Ahok? Padahal masih ada banyak putra-putri terbaik bangsa yang lebih pantas dari Ahok. Ada juga satu pengamat politik yang meminta Ahok mundur saja dari jabatannya. Keberadaan Ahok di Pertamina tidak membawa untung apa-apa bagi negara. Justru negara semakin tekor. Dan juga Ahok membuat kondisi politik tanah air semakin panas. Selain itu ada juga anggota DPR fraksi PKS yang juga menolak Ahok. Mengatakan bahwa Ahok belum ada prestasi yang mencolok sejak menjadi komisaris utama. Hanya karena ada isu yang belum pasti, mereka langsung kebakaran jenggot. Mereka terlalu alergi dengan nama Ahok. Seolah kalau Ahok senang, mereka menderita dan sekujur badan gatal-gatal dan jamuran. Saya paham dengan pikiran mereka yang dengki dan iri dengan apa yang diraih Ahok sampai saat ini. Kalau Ahok diangkat jadi direktur utama, tidak terbayang berapa besar gaji dan tunjangan yang bakal dia dapat. Sementara itu, yang tukang protes dan pembenci Ahok pasti iri. Karena bukan mereka yang dapat rejeki besar. Kenapa harus Ahok? Kenapa bukan mereka saja? Apalagi PA212, mereka mungkin berharap salah satu atau beberapa anggotanya dapat jabatan tinggi di Pertamina. Ahok yang mereka benci setengah mati, malah hidup enak dengan gaji yang fantastis. Sedangkan mereka, kadang-kadang masih harus demo kalau ngidam nasi bungkus. Mau makan enak, harus capek-capek cari sponsor. Mereka merasa ahli surga, pemilik kaveling surga. Tapi kenapa nasibnya tidak sebagus Ahok? Kenapa Ahok yang mereka maki-maki setiap hari, malah nasibnya lebih bagus? Bagi mereka, Ahok itu penista agama, tapi bisa menjadi komisaris utama Pertamina. Sedangkan mereka merasa sudah suci karena membela agama, tapi tetap saja masih harus berburu nasib bungkus. Mereka jelas menolak bukan karena soal Pertamina rugi, bukan karena insiden kebakaran, bukan karena apapun. Semua itu lebih karena Ahok yang taraf hidupnya jauh lebih bagus dari mereka. Susah melihat orang yang dibenci berbahagia. Susah melihat orang yang dibenci mendapatkan kehidupan yang enak luar biasa. Lantas kalau misalnya Ahok beneran jadi direktur utama, mereka bisa apa? Mau demo besar-besaran? Sudahlah, sponsor aja udah males lihat mereka. Kalau tidak ada sponsor, mereka bisa apa? Paling hebat cuma teriak menolak dan mengancam akan mengepung Pertamina atau istana. Kalaupun demo, yang datang paling cuma puluhan. Sama kayak aksi people power di Solo yang datang cuma secuil. Datang sebentar, lalu pulang ke rumah. Mulut aja yang besar, tapi power loyo. Di otak mereka, cuma bisa membayangkan yang jelek-jelek buat Ahok. Mereka mungkin baru puas kalau melihat Ahok gagal, dipecat, atau bahkan diberhentikan secara tidak terhormat karena tersandung skandal memalukan. Mereka mungkin berharap Ahok terpelesek dan terjatuh. Mereka ngamuk kalau Ahok bahagia dan tertawa menikmati hidup enak. Kalian masih ingat doa jahat dari Ketua Biang Onar kepada para pendukung Ahok? Supaya susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahin nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, yang perempuan ditinggal nikah suami, yang laki-laki ditinggal oleh istrinya. Masih ingat nggak? Mendukung Ahok aja, didoain sampai segitunya. Makanya jangan heran mereka lebih kepanasan dengan Ahok. Seolah kebahagiaan Ahok adalah sumber penderitaan mereka. Dan sebaliknya, penderitaan Ahok adalah sumber kebahagiaan mereka. Tapi faktanya kita semua tahu, kelompok sebelah sudah hancur lebur. Ketuanya di penjara, lalu sekarang tiarap tanpa berita. Dulu berisik, sekarang diam seperti orang sakit gigi. Dulu berlagak seperti harimau, sekarang seperti harimau ompong. Mereka ini gampang tersinggung. Ada isu yang belum pasti terjadi, mereka sudah gelisah dan tidak tenang. Ini benar-benar parah. Gimana kalau misalnya Ahok jadi gubernur DKI lagi? Atau jadi cawapres? Pastinya bakal meriah. Setiap hari bakal ada banyak orang stres yang teriak tidak jelas. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.